Banjir bandang diketahui menerjang area mil 74 PT Freeport Indonesia atau PT FI Distrik Tembagapura, Kawaten Mimika, Papua Tengah. Ada pun seorang warga berinisial JM yang dikabarkan hilang terseret banjir ditemukan dalam kondisi tewas. Sementara satu warga lainnya berinisial NK masih dalam pencarian. Ada pun Kapolres Mimika AKBP IGD Putra di Mimika pada minggu 12 Februari mengatakan, untuk dua masyarakat yang kemarin hilang tadi malam sudah ditemukan ada pun satu orang dalam kondisi meninggal dunia. Untuk sementara jenazah disemayamkan di rumah sakit Tembagapura menunggu pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Putra menjelaskan dua warga yang terseret banjir itu diduga merupakan pendulang ilegal yang sering bekerja di mil 74. Sementara itu Putra Gede tak menampik kabar bahwa 14 karyawan PT FI sempat terjebak banjir. Para karyawan itu berada di dalam gedung di area 74 saat banjir bandang menerjang. Ia mengatakan situasi sudah kondusif dan untuk karyawan PT FI seluruhnya aman tidak ada yang mengalami musibah. Adapun hal senada juga diungkapkan oleh Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati. Banjir bandang yang menerjang area mil 74 distrik Tembagapura tidak menimbulkan korban jiwa dari perusahaan. Lalu 14 karyawan PT FI yang sempat terjebak telah berhasil dievakuasi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.